Halo semuanya, selamat datang di episode Road to Matic lainnya. Kali ini menampilkan Florian, The Budding Hole. Kami akan menjelaskan gameplay dan taktik untuk hero support ini kepada Anda, sehingga Anda dapat meningkatkan rank dengan mudah. Tanpa basa-basi, ayo mulai! Florian adalah support jarak jauh dengan kemampuan heal dan crowd control yang baik. Selain itu, dia telah dilengkapi dengan item khusus saat muncul di battlefield. Dalam hal Blazing Equipment, kami merekomendasikan favor karena dapat meningkatkan kekuatan heal miliknya. Nightlace of Durance dan Fleeting Time adalah pilihan equipment yang dapat meningkatkan efek heal serta memberikan cooldown reduction. Oracle dan Immortality merupakan item defense terakhir untuk menjamin daya tahan hidupnya. Evolved Dew merupakan andalan Florian di dalam pertempuran. Makhluk ini berfungsi sebagai buff serba guna untuk skill, item equipment awal, dan item pendukung yang Florian berikan kepada teman satu tim. Gunakan skill 1 dan 2 miliknya secara terus-menerus, kemudian serang lawan sebanyak mungkin untuk menercepat evolusi. Florian dapat membagikan kekuatan lantern miliknya sebagai item tambahan gratis kepada teman satu tim yang dipilih. Idealnya yang memiliki gold paling banyak. Karena situasi yang selalu berubah, Anda juga dapat memilih untuk membagikannya dengan jungler di early game dan dengan mage atau marksman di late game. Ultimate Florian memulihkan semua teman satu tim dengan jumlah HP yang cukup besar tanpa memedulikan jarak. Perhatikan bar HP teman satu tim dan jangan ragu untuk mengaktifkan ultimate ketika mereka atau bahkan salah satu dari mereka membutuhkan bantuan Anda. Saat fase laning, berikan damage dan efek crowd control, serta ganggu lawan dengan menggunakan skill 2 Sprout dari jarak jauh. Lanjutkan dengan skill 1 Soul untuk memulihkan dirinya dan memperoleh keunggulan. Saat terjadi team fight, gunakan skill 1 Soul untuk memulihkan HP. Lalu, berikan efek crowd control pada kerumunan lawan dengan menggunakan Sprout. Saat team fight hampir berakhir, gunakan blow untuk memulihkan sejumlah besar HP teman satu tim. Situasi pertempuran selalu berubah. Sesuaikan taktik Anda untuk mencapai hasil yang optimal. Salah satu tugas Florian selama fase laning adalah melindungi jungler atau marksman. Hal ini akan membantu seluruh tim memperoleh keunggulan. Seperti yang telah disebutkan, revolver 2 dapat memudahkan pertandingan. Terakhir, sinergi dapat dicapai ketika Florian tetap bersama tim akan menjadi lebih berbahaya baginya jika dia berada jauh dari tim. Itu saja untuk episode hari ini. Ikuti terus untuk guide lainnya dari World2Matic saat Anda menaikkan rank. Sampai jumpa. Sampai bertemu kembali di Land of Dawn. Sampai jumpa.